Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Tuh, ada. Ada, kata Ibrahim. Ada. Silahkan kau berbuat judi, main judi, main perempuan, main segala macamnya. Pak minum, minum apa aja, minum aja. Tidak berdosa kau. Nah itu, nah aku hendak. Aku jaga ustadi. Mantap kau jadi ulama. Silahkan, disini kan. Boleh jadi ulama itu. Ada syaratnya. Berapa syaratnya? Lima syaratnya. Lima macam. Sambalkan him. Kata si gaus tadi. Yang pertama kata Ibrahim. Silahkan kau berbuat mahasiat, silahkan kau berbuat dosa, silahkan kau berjudi dan lain-lain sebagai main perempuan, silahkan. Tuh, tula ke Jambi. Tuh, tula ke Pekanbaru. Tuh, tula ke Padang. Beri rumah kupiah, saling terjajah-jajah sampai ke wadahnya senang. Buat, tak, pakai. Tau tawa. Itu gue gendal lakian, misalkan itu tuh. Nangka kawan-kawan usah gaus, tuh. Kerjakan, silahkan kata Ibrahim. Tapi kata Ibrahim, ini syaratnya. Yang pertama. Carilah rezeki yang kau keluarkan untuk mahasiat itu. Rezeki selain daripada rezeki dari Amr subhanahu wa ta'ala. Aduh, dia terus ingin menang salahnya. Ini memang kawan-kawan yang tak ada dapet. Di mana lah rezeki itu kalau bukan dari Allah? Bakabunior, dari Allah. Berjualan badagang, rezeki dari Allah. Semuanya dari Allah, termasuk menjadi pancaramak. Dari Allah juga. Nah, cuma pada jaman menggerakakan. Kalau ada rezeki yang selain daripada Allah, Rezkimu, silahkan kau. Kalau masih rezeki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibrahim dan adaham, Ampeha kau berbuat mahasiat. Gawih hal lagi kebaikan. Ini masih tinggal 6 hari lagi kita puasaan. Puasa hal lagi. Sembayang hal lagi. Tarawih hal lagi. Tadarus Al-Quran. Tuh, 4 orang ke Surau. Dada gunanya kau bangga-banggakan. Hibat ini, hibat itu, hibat itu. Sembayang kade suah. Puasa kade suah. Tadarus Al-Quran kade suah. Mengaji kade bisa. Harang-harang, orang. Terlalu karas, ya, Pak? Terlalu karas, katuk? Aku nak nyambatkan. Itu lah, ukurannya itu tadi. Senang orang, dan orang. Aduh, ujar gaus. Nang pertama luput. Nah, kedua lagi. Sambatkan Ibrahim. Silahkan kata Ibrahim. Kau berbuat mahasiat, kau berbuat dosa. Tapi kau cari tempat tinggalmu selain daripada bumi Allah. Dapat kau mencari tempat tinggal selain daripada bumi Allah. Bebas kau berbuat mahasiat, tidak pernah dosa. Nah, ujar gaus. Aduh. Dua, sudah menang tangannya. Lah, kasih diri Ibrahim, ya, nang. Nang ketiga. Luannya sudah luput, dan nang ketiga lagi disambatkan. Yang ketiga kata Ibrahim, ya, ada ham. Silahkan kau berbuat dosa. Tidak kena dosa kau. Tapi cari tempat. Satu tempat yang tidak ada. Satupun mahluk Allah yang mengetahui tentang perbuatan jahat. Bagaimana dalam? Bagaimana? Ujung parit. Kuala parit. Parah lagi. Katongka. Masuk dalam hotel, gue bebinian. Nah, di CCTV. Macam-macam. Tuh, ke tanah laut. Tuh, ke tanjungan penarnya tuh. Bawa bebinian. Masuk umpong. Masuk keyboard. Santai. Wah, santai. Berhenti. Biar hirangan. Warik, dek atas kayu. Huru. Huru. Aduh, lah. Pekucuan, kan? Itu makhluk Allah tahu. Samut makhluk Allah. Cari tempat yang tidak ada satu makhluk Allah. Puan tahu apa perbuatanmu. Ini telah jawabannya. Enggak suku panjangis sekali, kan? Beneran bapak anak yang habis. Tidak banyak lagi. Berapa sudah? Tidak Aduh, kata jauh Tidak dapat Apalagi yang kau harap Kata Ibrahim Duit dari Allah Tempat tinggal, tempat tinggal dari Allah Tempat yang sungguh tidak ada Pasti Allah pun tahu Apa yang kau banggakan dengan kau Sanggup kau tidak sembahyang, sanggup kau tinggalkan puasa Dada papanya kau Tuh, kau jadi satapan jadikan tanah Tidak dalam kubur Apa yang kau bawa, apa yang kau hadapkan dengan Allah Apa yang kau persumpahkan dengan Allah Kata Ibrahim Mirai Mirai itu ngartir Yang ketiga, kata Ibrahim Duitlah kasih, mudah-mudahan Yang ketiga, kata Ibrahim Silahkan kau berbuat maksiat dan dosa Tapi dapatkah kau lari Daripada mereka Yang mencabut rohmu dari badanmu Bebas kau berubah Ada orang silenang kawat Pas mereka datang Tunggu sebentar Anak saya dari Batam belum datang Yang dari jendral dari Jakarta belum datang Nunggu ini datang hanya korban Ada kira-kira gitu Tidak tahu Kur'an kan sudah dipadahkannya Tidak dapat dimundurkan satu saat Aku nyambat karena salah Yuri banyak di bawah Orang sudah sampai masanya Tidak mau Tidak pada kau lari dari pada itu tadi Kalau tidak dapat Kata Ibrahim Adham Silahkan Ampih sajalah kau berbuat dosa Empat cuma Yang kelima Kata Ibrahim Adham Silahkan kau berbuat dosa Silahkan kau berbuat maksiat Dapatkah kau lari Daripada Malikat malik Yang menjaga neraka Yang menjaga jelasan kau Hanya ditimba Masa menjaga tadi Lek, lek, lek Tunggu dulu Aku Ada bisa duit Nah Ini duit Yang akan kau Malik itu Yang menjaga malikat malik Itu lain Malik-balik itu lain Yang menjaga neraka Malikat malik itu Dalam Kitabnya Dikuliskan sumber hidup itu Sekali dulu Suatu tawa Waktu Nabi Muhammad S.A.W.M. Masuk dalam surga Eh, dalam surga Waktu Nabi Muhammad Perjalanan surat mirat Berjalan ke dalam neraka Hanya itu Anu malik Sekali dulu Nolain itu Macam sabut berantam Tapi aku disuah Tapi dalam kitabnya Dapatkah kau lari Daripada Malikat malik Yang menjaga neraka Dapatkah kau lari Daripada malikat Yang menjabut rohmu Kalau dapat Dapat kau lari Daripada malikat Yang menjabut rohmu Silahkan kau berbuat Masyid yang kena dosa Kalau dapat kau lari Daripada malikat Malik yang menjaga neraka Tadi Silahkan kau berbuat Tosa Wahai Gawus Gawus Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Semua perbuatan masyid Aku tinggalkan Tidak ada Rupanya gunanya Aku berbangga Aku hebat Aku jadi penjudi Aku jadi penjahat Aku jadi penampu Dan segala macam Tidak ada gunanya Daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Melainkan daripada Amanan Yang dekat dengan Al-Quran Amanan yang dekat dengan masjid Amanan yang dekat dengan surau Yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang kita bawa Nanti meninggal Mulai dari sekarang Kata Ibrahim Kata Gawus Tadi bilang kepada Ibrahim Insablah kau Kata Ibrahim Tobatlah kau Astagfirullahaladzim 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 Bila hitapikul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Tuhan Ataupun yang Saya muliakan Tuhan Guru Al-Ustaz Muhammad Raus Yang datang dari Sahabat Ataupun Kembilahan Saya hormati Sahabat saya Rekan Kepala desa Desa Kuala Kahar Peserta Rombongan Saya hormati Para rekan-rekan Perangkat desa Desa Harapan Jaya Saya hormati Juga para tua-tuan guru Alim ulama Cetik pandai Bapak Ibrahim sekalian Yang berbahagia Tidak lupa Yang saya hormati Para siswa-siswi Para remaja Yang juga merupakan Suatu Penerus Nantinya Ya Saya juga Nasemati Hadim sekalian Yang berbahagia Sekalian Yang berbahagia Yang mana pada Malam hari ini Kita dapat berkumpul Di tempat ini Yaitu dalam Racara Penutupan Ntq Musabakah Ataupun Musabakah Tewah Yang ke-8 Dan Alhamdulillah Kita lihat bersama Yang berjalan dengan baik Yang lancar Salam Salam Semoga terjurah Kepada tujuan Kita Nabi Nusar Muhammad S.W.A.W. Karena beliulah Yang telah merubah Peradaban kita Manusia ini Lebih baik Dan berahlak Beliulah Sebuah baik Hamba Di antara Bantuan Yang baik Bapak Ibrahim sekalian Yang berbahagia Dalam Kesempatan Ini Kalau Tadi Mungkin Tanggal 19 Sampai Tanggal 25 Alhamdulillah Ini Kalau Jamnya Sudah Meledih Sampai Tanggal 26 Tapi SPG Tidak berubah Cukup Sampai Tanggal 25 Bapak Ibrahim sekalian Yang berbahagia Ada beberapa Kegiatan Yang sudah Kita Laksanakan Bahkan Kemarin Sudah Ditambah Lagi Yaitu Sambutan Para RT Nah Tujuan Kami Juga Mungkin Tujuan Panitia Kenapa Ditambah Untuk Sambutan RT Yang mana Juga Judulnya Adalah Kota Royong Kita ingin Memotivasi Bagaimana Kegiatan Gotoroyong Ini Bukan Hanya Mungkin Sekedar Perkumpulan Pukul-kumpulan Akan Tetapi Gotoroyong Ini kan Menjadi Suatu Sudah Kebiasaan Kita Adat Bagaimana 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 Berkomunikasi Bagaimana Hanya Sekedar Mungkin Sambutan Sambutan Saja Tetapi Juga Memang Ini Harus Terlisasi Bagaimana Kemalisi Masyarakat Kami Juga Pernah Membuat Surat Himbawan Surat Himbawan Ini Adalah Kami Juga Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Ketika Mungkin Jalan Kita Belobang Banyak Ada Lagi Mungkin Banyak Rumput Nah Ini Juga Akan Kami Buat Surat Misalnya Himbawan Kepada Masyarakat Misalnya Satu Bulan Harus Bersih Nah Kami Berharap Semua RT Itu Bisa Memahami Bisa Membuat Kebijakan Tersendiri Silahkan Dikumpulkan Masyarakat Bagaimana Seharusnya Apakah Digotoroyongkan Apakah Mungkin Di Upah Jadi Supaya Tapi Kami Berharap Koto Ini Bisa Menjadi Apa Kegiatan Yang Rutinitas Apakah Mungkin 2-3 Bulan Sekali Untuk Memperkenalkan Sesuatu Kegiatan Kita Nah Oleh Karena Itu Kita Juga Menyambut Bulan Suci Ramadhan Kami Juga Menghimbau Berharap Dan Juga Mungkin Kepada Kota WRT Bisa Nanti Berkomunikasi Masyarakatnya Untuk Kebersihan Lingkungan Kita Jalan Kita Terutama Mungkin Jalan Lintas Dari Perbatasan Kuala Kelurahan Oleh Karena Itu Nanti Silahkan Berkomunikasi Dengan Masyarakat Setempat Bapak Ibu Teruskan Yang Bahagia Terlaku Sementara Juga Yang Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Perkan Panitia Yang Sudah Bekerja Keras Selama Ini Untuk Mesukseskan Acara MTK Ini Terima Terima Kasi Juga Kepada Dewan Hakim Yang Mungkin Sudah Bekerja Sesuai Dengan Top Oksinya Selamat Kepada Para Kapilah Yang Telah Mendapat Juara Ya Kami Berharap Bisa Dipertahankan Ya Dan Yang Belum Mendapat Juara Kami Berharap Juga Bisa Mungkin Belajar Berlatih Lagi Karena Kami Dari Desa Sudah Menyiapkan Para Guru Kita Untuk Melatih Untuk Anak Kita Minimal Paling Tidak Betul Apakah Ustadz Tadi Itu Untuk Diri Kita Orang Tua Kita Dan Tujuan Kami Bukan Hanya Sekedar Mungkin Pertandingan Tampun Penombaan Ini Saja Terus Terima kasih Kepada Lapisan Masyarakat Yang Telah Mendukung Kegiatan Ini Demi Kelancaran Kegiatan Ini Dari Khususnya Paritur Dan Juga Kepada Seluruh Ketua RT Mungkin Sudah Berpartisipasi Demi Kegiatan Ini Selain Lagi Mudah Mudah Apa Yang Dilakukan Oleh Para Panitia Sudah Bekerja Keras Tadi Kami Juga Selaku Bila Desa Tidak Bisa Memberikan Sesuatu Kita Hanya Berharap Ya Mudah Mudahan Kegiatan Kita Pada Malah Ini Mendapat Kereja Dari Allah Amin Dengan Mengucap Alhamdulillah Pada Malam Hari Ini Tanggal 25 Maret 2022 MTQ Kita Yang Kedelapan Saya Nyatakan Selesai Dan Ditutup Selanjutnya Untuk Tahun Depan Mudah-mudahan Ada Kesiapan Dere RT 06 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kedihar Kedihar Commonwealth Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton